Terima kasih. Kau bisa seperti ini? Aku gak kebayang gimana sedihnya Kak Sam. Untuk Sam, biar abang aja yang bilang. Kamu jangan terlalu terpuruk ya Pril. Iya Kak. Yaudah, abang mau nemuin bang Sam dulu ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Apakah selucu ini Pan, kisah hidupku dan adikku? Apa tujuan kamu datang ke sini Pan? Kamu mau bilang kalau adikku ada hubungan dengan Randy? Atau mau bilang kalau Indri ada hubungan dengan Randy? Bukannya kamu yang terkejut? Aku yang terkejut duluan Sam. Sudahlah, aku sudah tahu semuanya Pan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Maaf ya Pril, akhir-akhir ini aku jarang ada kabar. Aku sedang fokus dengan pendidikanku. Aku mencoba memahaminya, Koren. Oh iya Pril, entah esok atau lusa, aku harus sudah kembali lagi ke Bandung. Aku harus mempersiapkan pendidikan Akademi Militer. Kenapa sebelum pergi kamu meninggalkan buka? Kita masih bisa kontekkan lewat HP, Pril. Sebelum pergi aja kamu gak ada kabar, apalagi kamu udah disana. Aku janji Pril, setelah aku sukses, aku langsung menemuimu. Terkadang pria berjanji hanya untuk menenangkan. Kemudian ia mengeluarkan asumsi agar mempercayai apa yang ia katakan. Benar kan? Kamu udah gak percaya lagi sama aku, Pril. Kamu sendiri yang merusak kepercayaan aku. Ayolah Pril, aku pengen pergi tanpa ada beban. Jadi selama ini aku beban buat kamu? Bukan begitu maksudnya, Pril. Pergilah, tak usah memikirkan apa yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menunggu kabar dari kamu. Berharap kepada orang yang gak pasti seperti kamu. Cukup, Ren. Aku udah tahu semuanya. Terima kasih sebelumnya kamu udah ngajarin aku. Terima kasih juga sebelum pergi kamu meninggalkan luka buat aku. Dan maaf kalau selama ini aku jadi beban buat kamu. Tunggu, Pril. Kamu jangan salah paham dulu, Pril. Jaga diri baik-baik, Ren. Terima kasih sudah menonton. Kok kaya abis nangis? Engga bang, cuman terlipat aja Oh, kalo gitu sana makan Abang udah masakin buat kamu Iya bang Kamu ingatkan, Din? Kalo dulu aku pernah bilang Aku gak suka nomor 4 Karena yang berhubungan dengan angka 4 Menyimpan banyak Luke cover Termasuk bulan ini Dimana bulan April silam Beliau diangkat menjadi seorang anti negara Di bulan April juga Beliau diberangkatkan tugas Dan di bulan April juga Beliau meninggalkan kami selamanya, Din Selamanya, Din Kebetulan juga ya, Din Di bulan April ini Aku juga dihianati Dengan cinta pertama aku sendiri April ini sungguh mengerikan bagi keluarga aku, Din Rasanya sulit sekali melewati bulan April ini Aku dan Kak Evan besok berangkat, Kak Udah bulat niat kamu balik lagi ke Bandung Iya Kak Orang tua kami sudah menunggu disana Oh iya Salam dari Kak Evan Maaf belum bisa datang Masih untuk pembahasan Dia sedang menyiapkan barang-barang yang akan dibawa besok Ya udah Kalau gitu hati-hati di jalan ya Dan kalau udah sampai disana Jangan lupain kakak disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Indrinya mana Pan? Dia sih tadi Ijinnya mau ke rumah Din Mau pamitan katanya Oh ya udah Gue kesana dulu ya Iya Sam Oh ya Kak Aku titip ini buat April ya Kamu inget Ngenri Waktu kita ke Tanah Cadas Saat itu kamu bilang Kalau aku akan terluka Apa ini yang kamu maksud? Bukan begitu Sam Sudah Ngenri Jangan menangis lagi Aku udah biasa kau mendapatkan situasi seperti ini Aku hanya ingin bertanya pada Tuhan Kapan hujan April ini berlalu Kamu baik-baik aja Phil Beberapa hari ini aku kurang enak badan Kak Ini ada titipan dari Indri Dia kemarin ke Bandung Ngapain ke Bandung Kak? Dia tinggal disana bersama orang tuanya lagi Hai April Sebelumnya kakak minta maaf Karena sebelum kakak pamit ke Bandung Tidak sempat menemuimu Kakak tau mungkin saat ini kamu sedang tidak baik Memang kakak saat itu sempat dekat dengan Randy Karena kebetulan kita memiliki hobi yang sama Ada satu hal yang baru kakak tau Ternyata Randy sangat menyayangi kamu Pril Sekali lagi kakak minta maaf Karena kakak tidak sempat menemimu Indri Oh iya Ada titipan juga dari Randy Dia bilang Agar kamu bisa menulis dan menceritakan apapun kepada buku ini Mersi Jangan lupa like Yeah! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika kamu sudah sungguh-sungguh namun tak ada jawaban ya gak apa-apa juga karena disaat itu kamu belajar arti kesabaran dan untuk sementara biarlah seperti ini pasti ada saatnya dimana semuanya berjalan seperti seharusnya Aku menunggumu, Rendy. Kak, kak maaf, ID cardmu jatuh. Sersan! Kamu mau manggilku? Iya. Ada yang bisa saya bantu? Ini, ID cardku jatuh. Selamat langkah tahun ya. Eh, kamu bisa kan kalau jalan lihat-lihat. Eh, kamu? Sini, saya bantu. Ternyata tak semudah itu keinginan bisa terjadi. By the way, kenapa kamu ke teman ini? Ingin mengenang masa kecilku. Sama. Hah? Kapan kamu ke sini? Aku tidak mengingatnya. Aku lupa. Siapa teman kecilmu? Justru itu, aku ke sini ingin mengingatnya. Pak ya, kau sersan, tapi terlupa. Ya, inilah aku. Apa kau sudah menunggu dia yang sedang menunggu dia yang sedang melanjutkan pendidikannya. Dia janji akan menunggu aku kembali. Hah? Hebat sekali kamu menunggu dia. Emang kamu yakin dia bakal mengingatmu? Aku tidak sebegitu yakin. Tapi aku yakin dia akan kembali. Wah, gak nyangka ada cewek yang menunggu sepertimu. Ini gak seberapa. Apa kamu sudah menikah? Aku belum menikah. Tapi rencananya dekat-dekat inilah. Hmm, mana calon istrimu? Aku gak mengajaknya ke sini. Karena tujuanku taman ini untuk mengenang seseorang yang bahkan aku tidak tahu siapa namanya. Tapi dia selalu menentu pikiranku. Apa gunanya buat kamu? Kamu kan udah punya calon istri. Aku tidak yakin dengan perasaanku. Aku rasa taman ini adalah jawaban dari mimpi-mimpiku. Sudahlah, aku harus pergi. Terima kasih sudah ngawangku. Tunggu. Apa kamu ingin bertemu dengan calon istriku? Boleh. Aku tunggu besok di sini. Ini calon istriku. Hai, saya Nanda. April. Oh iya, kita udah dua kali ketemu. Tapi belum sepert kenalan. Saya Randy. Aku April. Sersan, apa kamu baik langsung aja? Kenapa dia? Dia adalah Sersan yang aku temui 10 tahun yang lalu. Waktu itu, aku gak sengaja nabrak dia berjalan. Kemudian, dia seperti yang lupa ingatan. Seiring mulai lalu waktu, orangtuaku dan orangtuanya dekat. Dan akhirnya, kami dijodohkan. Oh, begitu. Astaga, aku harus pulang. Aku duluan ya. Oh, iya. Lekas sehat bersesannya. Sersan, kamu udah baik kan? Aku seperti ini ya, sesuatu. Tangan itu seperti tidak asing. Sudah, kau jangan banyak pikiran. Kau harus banyak istirahat. Sebentar lagi, kita kan akan menyebar undangan. Mari kita pulang. Apa tiap hari kamu berada di sini? Ya, aku merasa hidup di taman ini. Dan aku sedang menunggu dia yang akan kembali. Untuk apa kamu selalu membawa pulpen? Aku suka menulis cerita tentang di sini. Oh, iya. Ini undangan pernikahanku dengan Anda. Wah, selamat ya. Boleh dikembalikan? Itu kan bukuku. Terima kasih. Aku mengingat semuanya. Kenapa kamu selalu membawa pulpen itu? Apa kamu belum mengingat sesuatu? Belum. Mungkin akan segera ingat. Apa kamu masih menunggu teman kecilmu? Iya. Kenapa ya? Kamu masih menunggu. Meskipun dia sudah memenikah. Aku yakin dia akan kembali. Kamu masih yakin itu? Kenapa kamu berusaha mensugestiku? Enggak. Aku hanya bertanya. Walaupun mereka menikah, aku akan mengadalkanmu. Kamu yakin? Iya. Aku tunggu. Jangan lupa besok datang ke pernikahanku. Sejauh apa dia mengenalku? Untuk apa aku datang? Kenapa hari ini aku begitu tidak ingin ke taman, ya? Yaudah deh. Aku menulis aja. Undangan ini. Kenapa Sersan Konyal itu menyuruhku untuk datang? Kalau saja aku masih punya kesempatan yang sama. Ren di Adi Pangestu? Atau semua yang pernah mencari bisa ketulang lagi. Kenapa Ren? Kenapa kamu sama sekali tidak mengingatku? Kenapa kau kembalipun membawa luka? Kau kembali bukan untuk menjemputku. Kau kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Pertemuan yang telah terjadi sepanjang perjalanan ini memiliki hikmah untuk aku petik. Untuk apa aku berkelana jika aku tetap menjadi aku yang sama? Yang menjingjing luka untuk memberatkan langkah sendiri. Untuk apa aku memikirkan dia yang tidak memikirkanku? Sekarang ada masa bagiku untuk bangkit dari keterpurukan yang menghentui ini. Aku berhak bahagia meski bukan dengannya. Terima kasih Ren. Terima kasih Hujan April. Masih tertunda dan belum semua ku katakan Biar ku tunggu sampai kau kembali lagi disini Harus kau dengar semua yang harus kau dengarkan Isi hatiku yang belum ku sampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!